Jadul pesan Tuhan Pagi hari ini adalah A discerning heart Keluarkan catatan saudara Kenapa ada menjatuh dalam dosa Karena dia tidak mencatat Persis Masih ingat berarti ya A discerning heart Ini adalah kita masuk ke seri pengajaran yang baru Yang akan dilakukan selama 3 minggu Yaitu tentang hikmat Semua katakan hikmat Dan melalui seri ini Kita akan belajar pentingnya Mengandalkan Tuhan Sebagai sumber hikmat Ilahi Dalam kehidupan kita sehari-hari Nah saudara masih ingat dengan OIA? Masih? Semua bilang Oh iya Satu, dua, tiga O-nya adalah apa? Observasi Yaitu mengumpulkan informasi Dan fakta Dalam teks Atau perikop yang sedang kita baca Jadi setiap kali saudara baca Bayangkan saudara lagi ada di kejadian itu Coba saudara lihat Detail-detail apa yang dicatat disitu? Atau detail-detail apa yang menurut saudara Ini kok gak penting banget Tapi kok dicatat? Kira-kira gitu ya I-nya adalah Interpretasi Setelah semua saudara kumpulkan Cermati informasi Fakta yang didapatkan Lalu saudara Bisa menarik kesimpulannya Dimana satu orang dengan orang lainnya Bisa mempunyai kesimpulan yang berbeda-beda Itulah luar biasanya firman Tuhan Setelah observasi Saudara interpretasi Nah ini gongnya nih Semua bilang ini gongnya Yaitu mengaplikasikan Dan melakukan Apa yang kita cermati Dan apa yang kita simpulkan Dalam kehidupan sehari-hari Karena pada dasarnya Kebenaran tidak mengubahkan kehidupan Kebenaran yang kita mulai lakukanlah Yang mengubahkan kehidupan Sudah siap? Terima firman Tuhan Ya Bilang ke sebelahnya Jangan tidur Pendetanya menggong-gong Bilang-bilang In case dia gak tau Yang berkotbah raja Gug-gug Raja anjing dia Oke Tujuan perjalanan ke kristenan Adalah kedewasan Semua katakan dewasa Dewasa artinya Saudara dan saya Yang menyampaikan Maupun mendengar firman Tuhan Sama-sama berubah Menjadi semakin serupa Seperti Kristus Alkitab dengan jelas Membedakan antara Bayi rohani Dan orang dewasa rohani Ibrani 5 mencatatnya Dilihat dari waktu Semestinya kalian Sudah bisa menjadi guru Tapi sampai sekarang Kalian masih perlu Diajar tentang Dasar-dasar firman Allah Kalian masih seperti bayi Yang hanya bisa minum susu Dan belum bisa makan Makanan keras Karena siapapun Yang masih minum susu Saja berarti Dia masih bayi Orang seperti itu Belum siap menerima Ajaran-ajaran yang lebih tinggi Sebab dia belum terlatih Untuk mengenali Ajaran mana yang memimpin Kepada hidup benar 14 Akan tetapi Orang-orang yang dewasa Secara rohani Siap Menerima ajaran-ajarannya Lebih tinggi Baca sama-sama yuk Karena Mereka sudah Melatih diri Untuk membedakan Ajaran yang benar Dan ajaran Bayi rohani Belum terlatih Untuk membedakan Ajaran-ajaran yang ada Ibaratnya Bayi jasmani Dia pasrah Dengan apa saja Yang orang lain Suguhkan kepadanya Konteks hari ini Bayi rohani Ibaratnya Dia hanya puas Menjadi penikmat Konten-konten rohani Makanya sampai hari ini Masih ada orang Yang lebih memilih Untuk Luring Di luar jaringan Atau daring Dalam jaringan Masih senangnya online Bayi rohani Ibaratnya hari-hari ini Orang yang cuma Senang-senang dengar kotbah Bahkan Kotbah Atau sesuatu yang viral Dianggap sebagai kebenaran No wonder Karena Bayi rohani ini Tidak melatih dirinya Untuk membedakan Mana ajaran yang benar Dan ajaran yang tidak benar Hanya karena sesuatu viral Bukan berarti itu kebenaran Bukan Ayat yang sama Dari terjemahan firman Allah Yang hidup katakan Sudah lama Saudara jadi orang Kristen Dan seharusnya Saudara sekarang Mengajar orang lain Membantu orang lain Untuk mengenal Kristus juga Kira-kira demikian Namun saudara Masih tetap butuh pengajar Untuk ngulang Asas-asas pokok Dalam firman Allah Saudara seperti Bayi yang hanya minum susu Dan belum bisa kunyah makanan Meskipun sudah punya gigi Orang yang masih hidup dari susu Belum maju dalam hidup Kekristenannya Dan gak tahu banyak Tentang perbedaan Antara yang benar dan yang salah Ya orang Kristen yang masih bayi 14 Saudara tidak akan dapat Mengunyah makanan rohani Dan memahami hal-hal yang Lebih dalam mengenai firman Allah Kalau saudara belum menjadi Orang Kristen yang lebih baik Belajar sama-sama 3, 4 Dan Belajar membedakan Yang benar dari yang salah Dengan Melakukan Hal-hal yang Benar Bayi minum susu Orang dewasa Makan makanan keras Apa beda susu dan makanan keras? Ini yang membedakan Siapa yang mengunyah? Susu dikunyah oleh ibu Makanan keras dikunyah sendiri Bayi rohani Puas dengan firman Kunyahan orang lain Orang dewasa Mulai belajar Mengunyah makanan rohani Mulai belajar Mengunyahnya sendiri Meskipun itu gak menyenangkan Atau itu keras Dan mereka mulai Belajar membedakan Yang benar dengan yang salah Dengan menjadi pelaku firman Kenapa sih di JPCC Sampai Kayak mau muntah Dengarnya pak Oh iya Oh iya Oh iya Wem Iya kan? Dengan sengaja Kita mencoba Membantu sodara Untuk menjadi Orang-orang yang Dewasa rohani Yang sejujuh bilang amin Khususnya sodara Kalau tertanam di JPCC Kita ingin Bersama-sama Kita mendewasakan diri kita Orang yang dewasa Tidak menggantungkan dirinya Kepada orang lain Untuk mendapatkan Asupan rohani Tapi dia bisa Memberi makan dirinya sendiri Dengan makanan rohani Yaitu firman Tuhan Dan untuk orang-orang Seperti ini Diberikan Predikat seperti ini Self Feeder Dia bisa kasih makan dirinya sendiri Dengan firman Tuhan Itu sebabnya Sejak 25 tahun yang lalu Sodara tidak pernah akan tahu Siapa yang berkotba di hari minggu Si gemuk atau si kurus Si lucu atau si boring Sodara gak akan pernah tahu Karena kita ingin Kecintaan sodara Kepada firman Tuhan Melebihi kecintaan sodara Kepada hamba Tuhan Karena siapapun Yang Tuhan pakai Untuk berkotba Dia adalah penyampai Suara Tuhan Buat setiap kita Nah hari ini Kita akan bersama-sama Mencermati sebuah perikob Di perjanjian lama Kita akan sama-sama Oia bareng nih Tentang bagaimana Raja Salomo Memulai pemerintahannya Dengan dia meminta hikmat Tuhan Satu Raja-Raja Tiga mencatatnya Perhatikan judulnya Doa Salomo Memohon hikmat Lalu Salomo menjadi Menantu Firaun Raja Mesir Ia mengambil anak Firaun Dan membawanya ke kota Daud Sampai ia selesai Mendirikan istananya Dan rumah Tuhan Dan tembok-tembok Sekeliling Yerusalem Dua Hanya Bangsa itu masih Mempersembahkan korban Di bukit-bukit pengorbanan Sebab belum ada Diririkan rumah Untuk nama Tuhan Sampai pada waktu itu Tiga Dan Salomo Menunjukkan kasihnya Kepada Tuhan Dengan hidup Menurut ketetapan-ketetapan Daud ayahnya Hanya Ia masih mempersembahkan Korban sembelihan Dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan Empat Pada suatu hari Raja pergi ke Gebeon Untuk mempersembahkan korban Sebab disitulah Bukit pengorbanan Yang paling besar Berapa korban bakaran Saudara? Seribu korban bakaran Di persambahkan Salomo Di atas mesbah itu Very lavish Di Gebeon itu Tuhan menampakkan diri Kepada Salomo Dalam Mimpi Pada waktu malam Berfirman Allah Baca sama-sama Mintalah Apa Yang hendak Ku Berikan Kepadamu Saudara kan perhatikan Bahwa mimpi ini Begitu vivid Begitu nyata rasanya Sehingga Setiap detail Dalam mimpi itu Akan dicatat di ayat-ayat berikutnya Dan perhatikan Apa perkataan Tuhan Kepada Salomo Mintalah Apa saja Yang kamu inginkan Atau mintalah Apa yang Ku berikan Kepadamu A atau B Ku berikan Dari sini Saudara kita bisa Melihat bahwa Keinginan Tuhan Adalah untuk Memberi kepada kita Tapi Fokusnya Harusnya Tuhan Tuhan gak datang Kepada Salomo Seperti genie in the bottle You have three wishes You can ask Whatever you want In your life And it shall be done Unto you Gak demikian Kalimatnya gini Mintalah Apa yang hendak Ku Berikan Kepadamu Artinya Salomo Mesti ngerti dulu nih Apa sih yang Tuhan Mau berikan kepada dia Bener gak Artinya Salomo Mesti mengerti dulu Apa sih yang Yang jadi kehendak Dan agenda Tuhan Buat hidup saya Kesalahan kita Dalam berdoa Adalah seringkali Kita meminta Apa yang menjadi Keinginan kita Semata Tanpa Peduli Apa yang jadi Kehendak Dan agenda Tuhan Dan pada waktu Kita minta sesuatu Yang cuma berkenaan Dengan kita Dan Tuhan bilang No Atau wait Lalu kita bilang ini Kamu jahat Satuanus lima Dan inilah Keberanian percaya kita Kepadanya Yaitu Bahwa ia Mengabulkan Doa kita Baca sama-sama Jikalau Kita Meminta Sesuatu Kepadanya Menurut Kehendaknya Kunci Dari doa Saudara Yang dijawab Tuhan Adalah Minta Apa yang Selaras Dengan kehendak Tuhan Kadang-kadang Kita Apa yang selaras Dengan kita Tuhan aku mau Kaya Terus Tuhan tanya balik Kalau sudah kaya Kehendakku bagi kekayaanmu Apa Tuhan aku mau jodoh Tuhan tanya balik Udah sering mandi belum Enggak Itu saya Kalau yang nanya Lanjut Ke ayat 6 Lalu Salomo berkata Perhatikan Engkau lah Yang telah Menunjukkan Kasih setiamu Yang besar Kepada hambamu Daud ayahku Sebab ia hidup Di hadapanmu Dengan setia Benar dan jujur Terhadap engkau Dan engkau Telah menjamin Kepadanya Kasih setia yang besar Itu dengan memberikan Kepadanya seorang anak Yang duduk di takhtanya Seperti pada hari ini 7 Maka sekarang Ya Tuhan Allahku Engkau lah Yang mengangkat Hambamu Ini menjadi Raja Menggantikan Daud ayahku Sekalipun Aku masih Sangat Sekia Dan belum Berpengalaman Masih sangat mudah Bahasa Batak Sehari-hari Demikianlah Hambamu Ini berada di tengah-tengah Umatmu Yang kau pilih Suatu umat yang besar Yang tidak terhitung Dan tidak terkira Banyaknya Saudara kalau kita dikasih Tuhan minta Apa saja yang Tuhan ingin berikan Biasanya kita langsung Kepikiran Langsung Sadar diri banget Oh apa ya Apa ya Apa ya Apa ya Tapi perhatikan Salomo Salomo gak langsung Ngomong apa Lihat Dia shift Dari sadar diri Kepada sadar Tuhan Lihat kalimatnya Engkau lah Engkau lah Hambamu Hambamu Umatmu Yang kau pilih Can you see this Sebelum Salomo Merespons Tawaran Tuhan Untuk meminta sesuatu Dia mengingat Siapa Tuhan Buat dirinya Terlebih dahulu Bahwa Tuhan Dengan kesetiaannya Sudah Menunjukkan Kasih setianya Kepada Daud Ayahnya Bahwa Tuhan Bukan manusia Yang mengangkat Salomo Untuk menggantikan Daud Bahwa Salomo ini Ya Dia anak Daud Tapi terlebih dari itu Dia ini hamba Tuhan Terlepas dari Kesekiaannya Dan kekurangan pengalamannya Bahwa Rakyat yang akan dipimpinnya pun Bukan milik dia Tapi ini Bangsamu Tuhan Ini umatmu Ini umat kepilihanmu sendiri Akan jauh lebih bijaksana Kalau kita minta segala sesuatu Dalam keadaan God conscious Daripada self conscious Dalam keadaan Sadar akan Tuhan Itulah Kita akan mulai Berpikir ulang Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Apa yang menjadi Agenda Tuhan Kalau sampai Doa saya Yang saya minta ini Dijawab oleh Tuhan Kira-kira gitu Sudah Ayat kesembilan Ayat perlindungan kita Minggu ini Perhatikan apa yang diminta Akhirnya Salamu baru minta Maka Berikanlah Kepada hambamu ini Hati Yang faham Menimbang Perkara Terjemahan lain Katakan Kebijaksanaan Untuk Menghakimi Umatmu Dan dapat Membedakan Antara yang baik Dan yang jahat Sebab Siapa yang sanggup Menghakimi umatmu Yang sangat besar ini Nah sebelum kita bahas Lebih lanjut Dengan tentang Doa Salomo Saya berikan sedikit Konteks Tentang Salomo ini Yang pertama Saudara perlu tahu Bahwa Salomo Adalah anak Perjanjian Tuhan Kepada Daud Ayahnya Dicatat di 1 Tawarik 22 Katakan demikian Kemudian dipanggilnya Salomo Anaknya Dan diberinya Perintah kepadanya Untuk mendirikan rumah Bagi Tuhan Ala Israel Daud ngomong kepada Salomo Anakku Aku sendiri Bermaksud Hendak mendirikan rumah Bagi nama Tuhan Ala aku Tapi Firman Tuhan Datang kepadaku Demikian Telah kau Tumpahkan Sangat banyak darah Dan telah kau Lakukan peperangan Yang besar Engkau tidak akan Mendirikan rumah Bagi namaku Sebab sudah banyak darah Kau tumbahkan ke tanah Di hadapanku 9 Sesungguhnya Seorang anak laki-laki Akan lahir bagimu Ia akan menjadi Seorang yang Dikaruniai keamanan Aku Akan mengaruniakan Keamanan Kepadanya Dari segala musuhnya Di sekeliling Ia akan bernama Salomo Sejahtera Dan sentosa Akanku berikan Atas Israel Pada zamannya 10 Dialah yang akan Menderikan Salomo Lai akan Menderikan rumah Bagi namaku Dan dialah yang akan Menjadi anakku Dan aku akan Menjadi bapaknya Perhatikan ini Aku akan Mengokohkan Tahta Kerajaannya Atas Israel Sampai selama-lamanya Maka sekarang Hayan aku Tuhan kiranya Menyertai engkau Sehingga engkau Berhasil Mendirikan rumah Tuhan Alamu Seperti yang Difirmankannya Mengenai Engkau Soalnya bisa Lihat disini Bahwa anak Salomo Adalah anak Perjanjian Tuhan sendiri Yang menjanjikan Anak laki-laki Namanya Salomo Akan diberikan Kepada Daud Tidak hanya demikian Janji Tuhan Adalah bahwa Tuhan sendiri Yang akan Memberikan keamanan Dan Mengokohkan Pemerintahan Salomo Atas rakyatnya Sampai selama-lamanya Fakta yang kedua Tentang Salomo Sebelum dia Meminta hikmat Bahwa Kakak Salomo Namanya Adonia Melakukan Kudeta Dengan mengangkat Diri sebagai Raja Tanpa diketahui Ayah mereka Yaitu Daud Satu raja-raja Satu mencatatnya Karena Absalom Sudah meninggal Maka Adonia Putra Daud Yang kedua Menjadi yang tertua Mirip ya Semua orang Batak Semua orang Chinese Ibunya bernama Hagit Adonia Adonia Adalah orang yang Tampan Ayahnya Enggak pernah Memahrainya Kalau ia Berbuat salah What a Spoiled bread Adonia Ingin sekali Menjadi raja Si raja Gukuk aja Enggak pengen Banget jadi raja Maka ia Menyediakan Untuk dirinya Sejumlah kereta perang Tentara berkuda 50 pengawal pribadi Suatu hari Di tempat Bernama Batu Ular Dekat mata air Enrogel Adonia Mempersembahkan korban Domba Sapi jantan Anak sapi-sapi Yang montok-montok Ia undang Putra-putra Raja Daud Yang lain Perhatikan Siblingsnya diundang Pegawai-pegawai Istana Sukiyahuda Ke pesta korban Itu tetapi Salomo Adiknya Nabi Natan Dan Benaya Dan pengawal pribadi Raja Daud Tidak Diundangnya Ini kalau bukan kudeta Apa saudara Bener gak Udah dirancangkan tuh Pestanya Siapa yang diundang Berarti kan It has been premeditated Bener gak Termasuk Siapa yang gua gak undang Kira-kira gitu ya Saudara yang mau married Udah tau siapa yang gak diundang Yang pasti X nya jangan diundang lah ya Jangan Meskipun cinta lama Belum kelar CLBK Nah saudara Pertanyaannya Kalau saya nih Bayangin diri saya Jadi Salomo To begin with Perlu banget ya Dicatat ya Bahwa kakak gue itu tampan Perlu gak Loh Think about it Sepertinya firman Tuhan Kekurangan ceritakah Bahwa kakaknya itu tampan Spoiled bread Apapun yang dilakukan Gak pernah dimarahin Sepertinya ada indikasi Ada siblings rivalry disini Ada playing favorite nih Sepertinya Udah tampan Gak pernah dimarahi Daud Meskipun bersalah Dan mengingat kakaknya Pengen banget jadi raja Pasti dong Kita ngerasa Disepelekan Gak dianggap Insecure bahkan Karena gak diundang ke pesta itu Pemerintahan Belum dimulai Belum ada transisi jelas Udah ada kudeta Pasti Hampir pasti Kalau saya jadi Salomo Saya kan mulai Merasa overwhelmed Dan mulai Mempertanyakan Ini benar gak sih Tuhan yang suruh gue Jadi raja Is this really Konteks yang ketiga Yang tidur It's okay Salomo masih sangat mudah Waktu menggantikan Daud Dipercaya Usianya itu masih 20 Ibaratnya Hari ini itu Genzi Termasuk adik-adik SMA Adik-adik Can I hear your voice Itu mah Bapak-bapaknya kayaknya Salomo menyebut dirinya Masih sangat mudah Bahkan terjemahan aslinya Pake kata ini Bayi Untuk mengakui bahwa Dia ini newbie Bener-bener Anak bawang Gak punya pengalaman Sedangkan Kalau saudara bandingkan Dengan Daud Raja yang begitu Dielu-elukan Reputasinya luar biasa Kompetensinya luar biasa The people love him so much Kalau saya jadi Salomo Bisa jadi Saya ini akan takut Dibanding-bandingkan Pasti sama bapak saya Bapaknya begitu Kok dia kurang berwibawa ya Kakaknya tampan Kok dia Biasa-biasa ya Dan saudara lihat Ada indikasi Bahwa Daud Seperti kurang Percaya Sama Penerusnya Itu sebabnya Kita lihat Apa yang ditulis Oleh satu tawarik 22 Perhatikan judulnya Persiapan untuk Mendirikan rumah Tuhan Raja Daud Menyuruh mengumpulkan Semua orang asing Yang tinggal di negeri Israel Lalu ia Membekerjakan mereka Sebagian dari mereka Memahat batu Untuk bangun rumah Tuhan Tiga Untuk buat paku Dan engsel Bagi pintu-pintu Gerbang rumah Tuhan Itu Bayangin ya Paku sama engsel Aja dipikirin Daud mengumpulkan Banyak sekali besi Sekalian aja peniti Bos Ia juga mengumpulkan Begitu banyak perunggu Sehingga tidak dapat Ditimbang Dari orang Tirus Dan Sidon Ia pesan Sejumlah besar Kayu cemara Libanon Lima Daud Melakukannya semua itu Karena ia berpikir Begini Aku harus Mempersiapkan Apa yang diperlukan Untuk pembangunan rumah Tuhan Sebab Salomo putraku Masih muda Dan kurang pengalaman Kalau saya jadi Salomo Thanks for the faith Makasih loh Untuk imannya Sedangkan rumah Tuhan Mulai ada pressure Ini kata Daud Sedangkan rumah Tuhan Yang akan dibangunnya Itu Perhatikan ada kata ini Harus Baca sama-sama Sangat megah Dan termasyur Di mana Di seluruh dunia Udah disepelekan Dikasih tekanan pula Maka sebelum Daud meninggal Ia menyediakan Banyak sekali Bahan Bangunan Big Pressures Great Expectation Saudara pernah ada di posisi itu Dibanding-bandingkan Dengan Yang sebelumnya Dibanding-bandingkan Dengan Saudara kandung Saudara sendiri Dibanding-bandingkan Dengan ketua dad sebelumnya Itu ketua dad sebelumnya Dia baru shalom Semua udah pada ngegeblak Kita udah haleluya 12 kali Kali dua Kali dua Hadirat Tuhan Gak kunjung turun You know Usia sangat muda Gak punya pengalaman Udah pasti Udah pasti Dibanding-bandingkan Sama ayahnya Ayahnya merasa Perlu untuk kasih Head start Supaya Kualitas kerja Anaknya gak malu-maluin Bener gak? Ini kan bawa nama keluarga Bum Ini bukan tentang Siapa yang meneruskan Tapi ini masalah Gengsi keluarga Pemerintahnya belum mulai Dikudeta oleh abangnya Yang ingin banget posisinya Apa yang kita pelajari Disini Saudara Menjadi anak perjanjian Ternyata tidak mengecualikan Salomo Dari masalah Tekanan Dan tantangan Meskipun Meskipun Sudah dijanjikan pun Sudah Dinebuatkan pun Ini tidak Mengecualikan dia Dari apa yang memang Perlu Dialaminya Sekarang kita mulai Bisa mengerti Kenapa Salomo Minta hikmat Kenapa dia Minta hati yang Faham Kebijaksanaan Yang datang dari Tuhan sendiri Terjemahan lain Dari Ayat perenungan kita NKJV Yang menarik Salomo Gak minta gini An understanding Bright mind Dia minta Understanding heart Ternyata Wisdom itu Gak berhubungan Dengan pengetahuan Tapi berhubungan Dengan hati Karena jarak terjauh Di dunia ini Adalah dua jengkal Dari sini ke sini Perhatikan saya Dari sini ke sini Pengertian Pengetahuan Tanpa pengertian Kita akan memakai Pengetahuan Buat menilai orang lain Tapi pengertian Yang ditambahkan Kepada pengetahuan Kita akan memakai Pengetahuan kita itu Untuk menilai Diri sendiri Dengan kata lain Yang Salomo Minta Bukan tentang Kepemilikannya Bukan tentang Pencapaiannya Tapi tentang Karakternya Karena buat Salomo Siapa dia di mata Tuhan Lebih penting Dari apa yang dia punya Di mata orang lain Saya ulangi Buat Salomo Siapa dirinya Di mata Tuhan Itu jauh lebih penting Daripada Apa yang dia punya Dia capai Di mata orang lain Itu sebabnya Sulit untuk kita Punya hikmat Kalau kita masih Membanding-bandingkan Diri kita sama orang lain Masih terlalu Peduli apa kata orang Dan lebih daripada Peduli apa kata Tuhan Tentang diri kita Salomo Salomo minta Pengertian Dalam hatinya Bukan sekedar Pengetahuan Di benaknya An understanding Heart Bukan sekedar A great knowledge Bahkan kata Understanding Dari bahasa Ibrani ini Syama Artinya apa Surah bisa baca Sama-sama Artinya apa Mendengar Hearing Salomo meminta Hati yang mendengar Hati yang mendengar Menjadi cikal bakal Hikmat Hati yang mau mendengar Dengar-dengaran Suara Tuhan Bahkan terjemahan Amplified Bible Lebih mengelaborasi lagi So give your servant An understanding mind And a hearing heart Pikiran yang mau mengerti Dan hati yang mau mendengar Amplified Bible Saya tunggu slide So give your servant An understanding mind Semua katakan Understanding mind Semua katakan Hearing heart Pikiran yang mengerti Dan hati yang mendengar Kesimpulannya Hikmat Tuhan Bekerja dalam pikiran Yang mau mengerti Dan hati yang mau mendengar Sembari saya tunggu slide Hikmat Tuhan Bekerja dalam pikiran Yang mau mengerti Dan hati yang mau mendengar Berlaku secara vertikal Berlaku secara horizontal Kalau kita mau punya hikmat Dalam hubungan Dengan sesama kita Hati perlu mau mendengar Pikiran perlu mau mengerti Kalau kita mau punya hikmat Di mata Tuhan Pikiran kita perlu diselaraskan Dengan firman Tuhan Karena kadang-kadang Pikiran kita ini Berisi pemikiran-pemikiran Yang dilungsurkan Dari generasi sebelumnya Yang kalau tidak ditabrak Oleh kebenaran firman Tuhan Kita gak tahu Itu benar atau salah Suara hati kita pun Tidak selalu berisinya Suara hati Tuhan Itu sebabnya Hati kita perlu mau mendengar Karena hikmat Bekerja Dalam pikiran yang mau mengerti Dan hati yang mau mendengar Keluarkan slide-nya Keluarkan slide-nya Kita akan baca sama-sama Haleluya 12 kali Mana slide-nya 3-4 Hikmat Bekerja Dalam pikiran Yang mau mengerti Dan hati Yang mau mendengar Lihat apa yang Tuhan Katakan tentang permintaan Salomo Ayat 10 Lalu Adalah baik Di mata Tuhan Bahwa Salomo Meminta Hal Yang Demikian Semua bilang baik Tuhan tidak hanya berkenan Tentang apa yang Salomo Minta Ayat-ayat berikutnya Mencatat Bahwa Tuhan Berkenan terhadap Apa yang Salomo Tidak minta Ayat 11 Mencatatnya Jadi Berfirmanlah Allah kepadanya Oleh karena Engkau telah meminta Hal yang demikian Dan tidak meminta Apa yang dia tidak minta Umur panjang Kekayaan Atau nyawa musuhmu Dengan kata lain Boleh gak nanti Kalau aku memerintah Ini gak usah ada Tetek bengek dari Musuh-musuh Tapi itu gak diminta Salomo Melainkan Pengertian Untuk memutuskan Hukum Maka sesungguhnya Aku Melakukan sesuai Dengan permintaanmu itu Sesungguhnya Aku memberikan Kepadamu hati Yang penuh hikmat Again kata hati Dan pengertian Sehingga sebelum Engkau Tidak ada seorang pun Seperti engkau Dan sesudah engkau Takkan bangkit Seorang pun Seperti engkau Dan juga Apa yang tidak kau minta Aku kasih Kekayaan Kemuliaan Sehingga Sepanjang umurmu Tak akan ada Seorang pun Seperti engkau Di antara raja-raja Dan jika engkau Hidup menurut jalan Yang ku tunjukkan Dan tetap mengikuti Segala ketetapan Dan perintahku Sama seperti Ayahmu Daud Maka aku akan Memperpanjang umurmu Lalu terjagalah Salomo Ternyata ia bermimpi Sekembalinya ke Yerusalem Berlihat ia dihadapan Tabut perjanjian Tuhan Dipersembahkannya Korban-korban bakaran Dan korban-korban Keselamatan Kemudian ia Mengadakan Perjamuan Bagi Semua Pegawainya Ternyata Sudara Datang dalam Paket hikmat Adalah hal-hal Yang memang Jadi byproduct Dari seseorang Punya hikmat Kalau orang Punya hikmat Umur panjang Sudah pasti Dia mengerti Bagaimana Mengelola Semua yang Tuhan taruh di tangannya Kesehatannya Mentalnya Rohnya Dan sebagainya Kekayaan Kemuliaan Umur panjang Semua itu jadi Sesuatu yang Kalau kita mintanya hikmat Itu jadi byproduct Tapi kadang-kadang Kita balik Kita minta Yang bisa datang sendiri Kalau pakai isla Pasal Jepri Sudara Berdasarkan kisah Raja Salomo ini Saya coba rakumkan Ada tiga hal Yang Raja Salomo Lakukan Sehingga dia bisa Hidup dalam Hikmat Tuhan Yang pertama adalah ini Akui Keilahian Tuhan Atas Keterbatasan Dirinya Itu yang Dia lakukan Sebelum Sudara minta Dan minta Dan minta Dan minta Dan minta Taruh Tuhan kembali Di posisi semestinya Bahwa dia Alfa Bahwa dia Omega Dia yang Awal Dia yang Akhir Dia tahu cerita hidup Sudara Dia pegang kendali Akui Siapa Tuhan Dalam diri Sudara Ketimbang kita Fokus Sama semua Tekanan Sama semua Harapan All the pressures All the expectations Of other people Atau kita fokus Kepada tantangan Masalah Belum bisa Masih muda Gak punya pengalaman ini Sudara selalu bisa memilih Untuk mengakui Keilahian Tuhan Atas dirimu Dan atas setiap Kondisi yang engkau alami Mulai bilang gini Tuhan Pernikahanku Bukan punya aku Bisnisku Usahaku Profesiku Karirku Pelayananku Bukan punya aku Anggota date ini Tuhan Yang kalau dia datang Hadirat dia lebih kenceng Dari hadiratmu Tuhan Ada kan gitu ya Kalau gak ada Sudara gak ketahun Mungkin sudara orangnya Mungkin Mungkin Anggota date ini Itu juga punya Tuhan Akui Akui Siapa Tuhan Buat diri sudara Akui bahwa Dia tetap Tuhan Dia tetap ilahi Dia tidak terbatas Dia mahatau Dan kita yang terbatas Kedua yang Salomo Lakukan Minta Dan Harapkan Hikmat Tuhan Dari minta Sampai dapat hikmat Kadang cepat Kadang lama Seperti Salomo Dia minta hikmat Tuhan Doa untuk meminta hikmat Adalah doa yang berkenan Dan pasti Dijawab Tuhan Ganti narasi doa sudara Ganti narasi doa sudara Minta hikmat Jangan minta yang lain Termasuk sudara yang lagi cari jodoh Minta hikmat juga Siapa tahu hikmat Bilang gini Sering-sering ngacal lah kau Siapa tahu Siapa tahu Yakubu 1 Bilang gini Iya Jika seorang dari sudara Tidak tahu Apa yang harus dilakukan Dalam masalah tertentu Mintalah Allah Dan dia akan Bukan dapat Tapi dia akan Memberikan kebijaksanaan Kepadanya Sudara tahu bahwa Ia tidak menuduh Siapapun Atas ketidakmampuannya Gitu aja Enggak ngerti Cupu loh Enggak Bahkan dia memberi Dengan limpahnya Semua orang Yang Memohon Pertanyaan saya Apa yang kau minta Dan mohon Ke Tuhan Hari-hari ini Minta Dan harapkan Hikmat Tuhan Masa depan Sudara mungkin Enggak sejelas Yang Sudara mau Tapi hikmat Tuhan Itu jelas Tersedia buat Sudara Jadi fokuslah Kepada apa yang jelas Bukan kepada Apa yang gak jelas Hari-hari ini Knowledge is not power Pengetahuan Bukan Punya kekuatan Tapi hikmat Wisdom is power Yang terakhir Miliki pikiran Yang mau mengerti Dan hati Yang mau mendengar Karena hikmat Bekerja Dalam pikiran Yang mau mengerti Dan hati Yang mau mendengar Itu sebabnya Sudara perlu kembangkan Kecintaan Sudara akan firman Tuhan Karena cuman Firman Tuhan Yang berkuasa Untuk Menyelaraskan Pikiran kita Dengan pikiran Tuhan Yang membuat Pikiran kita Mau mengerti Apa yang menjadi Jalan-jalan Tuhan Apa yang menjadi Prinsip-prinsip Kerajaan Tuhan Miliki hati yang Gak merasa Tahu segalanya Hati yang Mau belajar Untuk mendengar Dan menaati Suara Tuhan Mulai dengan Apa yang tertulis Dari firman Tuhan Semakin kau Semakin hatimu Bergejolak Rasanya gak mau mendengarkan Bisa jadi itu Exactly Apa yang hatimu Perlu dengar Saya harap Sudara belajar Sesuatu hari ini Yang tidur Boleh bangun Karena kita akan Berdoa bersama-sama Sambil bangkit berdiri Let's stand to our feet Mari kita doa Sama-sama Pejamkan mata Sudara Sudara hari-hari ini Butuh hikmat Buka kedua tangan Sudara di hadapan Tuhan Gak perlu malu Sama kiri-kananmu Dia gak mati Buat engkau Tuhan kami Jujur datang Sembang kau Gak ada yang Tersembunyi Di hadapanmu Semua cara Sudah kami lakukan Semua usaha Semua modus Bahkan sudah Kami usahakan Tapi kami lupa Kami lalai Untuk menggantungkan Diri kami Kepada kekuatanmu Dan hari ini Tuhan Kami mau datang Kami mengakui Siapa engkau Bagi hidup kami Pernikahan kami Keluarga kami Anak-anak kami Studi Profesi Pekerjaan Bisnis Pelayanan kami Adalah milik Tuhan Bukan milik kami Aku adalah hambamu Tuhan Sama seperti Salomo Aku hambamu Ya Kami hambamu Engkau Tuhan Ya Hidup kami Bukan tentang kami Tetapi tentang Sang Tuhan Lewat sang hamba Terlepas dari semua Perasaan Terbatas Gak mampu Takut dibandingin Yang kami alami sekarang Kami ingin mengakui Bahwa engkau lebih besar Dari semua itu Kami datang Kepadamu Dan berkata Aku minta hikmat Tuhan Dan dengan iman kami Katakan Aku terima Hikmatmu Atas setiap Aspek Kehidupanku Satu demi satu Tuhan Bantu aku Bantu aku Untuk menerapkan Hikmatmu Di atas Pengertianku sendiri Ini yang terakhir Tuhan aku mau belajar Untuk terus Menyelaraskan Pikiranku Dengan pikiranmu Waktu aku Membaca firmanmu Firmanmu Membaca Pikiranku Dan menyelaraskan Pikiranku Dengan pikiranmu Hati kami Adalah hati Yang mau Dengar-dengaran Akan suara Tuhan Hari-hari ke depan Adalah hari-hari Dimana kami Jalani bersama Dengan Hikmat Ilahi Dari Tuhan Sendiri In Jesus Namun We pray Terima kasih Sudah mengikuti Seri pengajaran Pian Tuhan Di JPCC Bila saudara Merasa terpanggil Untuk menerima Yesus Sebagai Tuhan Dan juruselamat Saudara Kami mau undang Saudara Untuk menghampiri Tuhan Secara pribadi Dimanapun Saudara berada Dan tirukan doa ini Tuhan Yesus Terima kasih Untuk kasih Dan penebusanmu Di kayu salib Aku mengakui Dosaku Aku mau tinggalkan Hidupku yang lama Ampuni aku Terima kasih Tuhan Sekarang aku Jadi milikmu Mulai sekarang Engkau adalah Tuhan Dan juruselamatku Pribadi Ubahkan aku Semakin serupa Dengan Kristus Dalam nama Yesus Amin Selamat untuk Saudara yang baru saja Memulai hidup baru Di dalam Kristus Buat saudara yang Belum berjemaat Di gereja Kemanapun Kami mengundang Saudara Untuk bergabung Di ibadah Onsite kami Dan juga menjadi Bagian dari Komunitas sel Yang kami sebut Dengan date Sehingga saudara Dapat terus Dikuatkan Dan bertumbuh Dalam iman Bersama orang-orang Percaya Lainnya Bila saudara Ingin bertanya Atau memerlukan Pelayanan Bilanjut Saudara dapat Menghubung kami Melalui Whatsapp Yang tertera Di layar ini Tuhan Yesus Membegati Saudara selalu Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya Sampai jumpa